Tanggal 20 Juli 1969 adalah hari di mana manusia pertama kali berjalan di bulan. Meski kebenaran seputar hal itu masih menjadi pro kontra, namun kita semua sepakat bahwa bulan memiliki peran yang penting bagi bumi dan isinya. Untuk mengenal bulan lebih dekat, simak yuk 7 fakta menarik tentang bulan. Pertama, bulan terbentuk 4,53 miliar tahun yang lalu. Kita semua tahu bahwa bulan merupakan satelit bumi satu-satunya. Namun, tahukah kamu kalau bulan terbentuk sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu? Bulan mulai terbentuk sekitar 30-50 juta tahun setelah pembentukan tata surya? Jelas selaman space fact. Sementara, bumi sendiri terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Selisih kelahiran bumi dan bulan memang begitu dekat ya? Lebih lanjut, para astronot dan peneliti menduga bahwa bulan terbentuk setelah benda seukuran Mars menghantam bumi. Materialnya meledak ke ruang angkasa dan akhirnya membentuk bulan. Namun hal ini masih dipendebatkan. Fakta kedua, gravitasi di bulan jauh lebih kecil dari bumi Bumi memiliki gravitasi sebesar 9,8 meter per sekan. Sementara, gravitasi di bulan jauh lebih kecil yaitu 1,62 meter per sekan. Gravitasi di bulan lebih kecil dan lemah karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan di bumi. Bumi memiliki diameter sekitar 12,742 kilometer, sementara bulan memiliki diameter sekitar 3,474 kilometer, yang artinya seperempat dari ukuran bumi. Karena gravitasi yang lebih rendah inilah, berat badan kita akan menyusut di bulan. Sehingga, berat badan kita akan menjadi 16,5 persen dari berat badan normal kita di bumi. Makanya, para astronot di bulan bisa melompat dan berjalan dengan ringan. Tentu saja, jika astronot itu kembali ke bumi, berat badannya akan kembali seperti sedia kalah. Fakta ketiga, bulan menjauh dari bumi 4 cm per tahun Taukah kamu bahwa bulan perlahan-lahan bergerak menjauhi bumi? Faktanya, menurut penelitian, bulan menjauhi bumi sekitar 4 cm setiap tahunnya. Jika ini masih terus terjadi selama 50 miliar tahun ke depan, maka bulan membutuhkan waktu sekitar 47 hari untuk mengorbit bumi, bukan 27,3 hari seperti sekarang. Tenang, bulan tak akan meninggalkan kita. Di prediksi, matahari akan mengerahkan pasang surut di bumi dan memperlambat putarannya. Efeknya, nanti bumi akan menarik kembali bulan lebih dekat. Namun, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni hingga ratusan miliar tahun. Fakta keempat, tidak ada atmosfer di bulan Berbeda dengan bumi, bulan tidak punya atmosfer. Ini karena bulan memiliki ukuran yang lebih kecil dengan medan magnet yang lemah. Sebaliknya, planet kita memiliki lebih banyak masa untuk menahan atmosfer serta medan magnet yang kuat untuk melindunginya. Namun, di masa lalu, bulan pernah memiliki atmosfer. Diperkirakan, atmosfer ini ada sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Atmosfer itu begitu tipis dan hanya bertahan sekitar 70 juta tahun yang lalu. Jejak-jejak atmosfer ini diteliti dari zat yang tertinggal di bulan, seperti karbon monoksida. Fakta kelima, bulan adalah satelit terbesar kelima di tata surya. Fakta menarik selanjutnya, bulan merupakan satelit terbesar kelima di tata surya. Di urutan pertama ada Ganymede, satelit yang beredar dan mengitari planet Jupiter. Ganymede memiliki diameter 5.262 km. Disusul di urutan kedua ada Titan, satelit planet Saturnus yang memiliki diameter sekitar 5.150 km. Di posisi ketiga ada Kalisto, yang merupakan satelit terbesar kedua dari planet Jupiter. Kalisto memiliki diameter 4.821 km, lalu disusul dengan Loh, yang juga satelit dari planet Jupiter. Ukurannya sedikit lebih besar dari bulan, yaitu 3.643 km. Dan di posisi kelima ada bulan yang memiliki diameter 3.475 km. Fakta ke-6, bagaimana permukaan bulan itu? Penasaran seperti apa sih permukaan bulan itu? Berdasarkan penjelasan dari astronot yang pernah menyinggahi bulan, permukaan bulan terdiri dari sisa-sisa gunung berapi yang telah mati, kawah, dan sisa aliran lava. Permukaan ini terlihat berbatu, tandus, dan memiliki warna kelabu, ungkap laman space.com. Menurut penelitian, di awal sejarahnya, bagian dalam bulan cukup cair untuk menghasilkan gunung berapi, meskipun dengan cepat akan mendingin dan mengeras. Kerak bulan terdiri dari permukaan berbatu yang ditutupi dengan reguli. Fakta terakhir, kita tidak bisa bernafas di bulan. Sayang sekali, kita tidak bisa bernafas dengan bebas di bulan sebagaimana kita bernafas di bumi. Justru, jika kita melepaskan baju astronot kita dan memaksa bernafas, kita akan mengalami masalah kesehatan serius. Yaitu ebulisme dan kekurangan oksigen. Dan kekurangan oksigen, ungkap Ganesh Subramaniam, seorang operator radio dan astronot amatir. Ebulisme sendiri adalah pembentukan gelembung dan cairan tubuh karena pengurangan tekanan di sekitar. Tekanan pada permukaan bulan sangat rendah, sehingga titik didih dalam tubuh menurun di bawah suhu normal tubuh. Pembentukan gelembung gas ini akan membuat kita membengkak, bahkan hingga dua kali lipat dari ukuran normal tubuh. Sementara bahaya serius lainnya adalah kekurangan oksigen. Setelah 10 detik bernafas di udara bulan, tubuh akan secara otomatis menggunakan semua cadangan oksigen dan membuat kita kehilangan kesadaran. Jadi, akan sangat berbahaya bila kita melepas baju astronot di bulan. Nah, itulah tujuh fakta menarik seputar bulan yang jarang orang ketahui. Fakta mana yang paling membuatmu terkejut? Terima kasih telah menonton!